Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang MEDU! Oke, polo-polo waktu yang paling kita tunggu-tunggu akhirnya datang lagi, yaitu waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Nah, jadi ini udah akhir bulan udah akhir tahun, waktunya belanja buat kita. Nah, jadi polo-polo jangan lupa nyaksikan WIPTV Show hari ini di Youtube Tokopedia dan juga SCTV jam 8 malam yang menainkan Basics, Oh My God, dan juga Slack. Udah gitu bakal banyak banget promo yang gak boleh kita lewatkan. Udah gitu, sampai akhir bulan bakal ada berbagai promo menarik kayak kejajan riskon produk 10 ribu, bebas ongkir sepuasnya, dan juga cashback spesial. Jadi polo-polo buruan list barang yang mau kita belanjain, kita belanjain langsung. Oke, jadi jangan lupa cek link yang udah aku pin di komen ini untuk download aplikasi Tokopedia dan bisa cari tahu info lebih lanjutnya. Oke? Oke, polo-polo yang sudah nontonin semua video Detektif Rehomit, terima kasih, Pol. Ini merupakan video terakhir dari Video Detektif Rehomit di tahun 2020. Kejadian kali ini merupakan kejadian yang cukup unik lagi. Karena bagaimana bisa seorang Presiden Korea Selatan yang bernama Park Jong-hee dibunuh bersama dengan kepala paspam pres bernama Cha Ji Chol. Sebelum memulai cerita kali ini, aku pengen tanya kepada polo-polo dulu. Polo-polo, tugasnya Presiden itu apa sih? Sebenarnya lebih tepatnya melayani rakyat, memberikan yang terbaik untuk rakyat, yang membuat keputusan yang bagus lah untuk negara yang isinya rakyat. Ya nggak sih? Karena pemilik sebuah negara adalah rakyat. Dan Presiden ini adalah seseorang yang dipilih untuk rakyat oleh rakyat. Ya toh? Nah, kejadian ini terjadi saat masa kepemimpinan Presiden Park Jong-hee. Seperti yang udah tak sampaikan tadi, mantan Presiden Park Jong-hee merupakan Presiden pada tahun 1963 hingga tahun 1979. Polo-polo kemarin sempat lihat nggak ya? Itu ada video Pak Ahok itu bilang kayak gini, seseorang itu baru bisa tahu watak sesungguhnya atau ya aku lupa ya kalimat tepatnya apa. Tapi seseorang itu baru bisa dilihat kalau dia itu bisa menjaga omongannya atau tidak setelah diberi kekuasaan. Nah, kejadian ini bisa dibilang cukup mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Presiden Park Jong-hee sebenarnya cukup populer dan banyak banget orang yang suka dengan mantan Presiden Park Jong-hee ini. Karena perekonomian Korea meningkat cukup pesat. Tetapi masa jabatannya jujur sangatlah lama. Di antara semua Presiden Korea, yang masa jabatannya paling lama adalah Presiden Park Jong-hee. yaitu selama 5.793 hari. Nah, pada awalnya mungkin benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan negara, perekonomian negara, ya pokoknya yang publik gitu ya mungkin pada awalnya. Tetapi, berjalannya waktu, mungkin hal ini menjadi sedikit susah untuk dijaga. Karena keinginan untuk menjaga kekuasaan dan juga harta, itu menjadi semakin besar. Tapi, apakah ada jabatan yang kekuasaannya lebih tinggi daripada Presiden di sebuah negara? Tidak ada, toh? Tidak ada. Tidak ada ya, apa ya? Tidak ada. Nah, untuk memulai cerita kali ini, aku perlu menjelaskan 4 tokoh penting, oke? 4 tokoh penting. Dan sebenarnya cerita kali ini udah difilmkan juga dengan judul Nam Sane Bujangdil yang judul Inggrisnya The Man Standing Next. Jadi, bagi yang tertarik, mungkin setelah nonton video ini, bisa nonton film itu untuk memperjelas story lainnya, oke? Nah, 4 tokoh pentingnya kayak gini. Presiden Korea waktu itu, Pak Jong-i, ketua ataupun kepala paspunpres, Jaji Jol, dan juga ketua bin atau badan intelektual negara, Kim Jae-yoo, dan keempat, mantan ketua bin sebelum Kim Jae-yoo, yaitu Kim Jong-uk, oke? Empat orang ini. Tapi tiga ini yang bakal lebih banyak. Jadi, ceritanya bisa dibilang pada waktu itu, Presiden Korea, Pak Jong-i, sudah mulai mabukkan kekuasaan, ya jabatan gitu. Dan mulai melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat untuk rakyat. Ketika ada rakyat yang menolak ataupun membantah, ataupun yang kurang pas lah ya, pendapatnya, seharusnya kalau pemimpin yang baik kan kalau ada dua pihak yang gak pas gitu maksudnya kan seharusnya dibikirkan mencari jalan tengah ataupun dijelaskan kenapa harus membuat keputusan yang demikian. Ya toh? Ataupun ya paling tidak ingin maulah berkomunikasi dan menjelaskan apa yang terjadi dan kalau misalnya ini udah kayak gini, gimana mengkompensasi pihak lain yang gak setuju? Ya toh? Seharusnya kayak gitu. Tetapi, bukannya kayak gitu. Yang terjadi malah membunuh, membantah, kaum yang memiliki pemikiran yang berbeda. Karena Indonesia dan Korea kan sama-sama negara demokrasi ya toh. Kalau komunisme kan beda. Yang atas bilang A ya A. Gak bisa apa-apa. Tapi kalau kayak Indonesia, Korea, kita punya pendapat, kita bisa bilang. Bukan berarti pendapat kita itu harus selalu diterima. Tetapi, kalaupun pendapatnya berbeda, itu gak salah ya toh. Ya toh? Tapi, Cacijal yang merupakan tangan kanan presiden ini yang tinggal cukup dekat dengan presiden. Ternyata berperan untuk bilang yang manis-manis aja kepada presiden. Kalau presiden berpikir A gitu ya. Kalau misalnya A ini kurang bagus, seharusnya akan dibilang, oh jangan kayak gitu. Jangan gitu. Mungkin harus kayak gini. Ini, Cacijal malah bilang, oh bagus itu. Iya. Kita ini aja, bunuh aja rakyat yang daerah situ. Masih banyak kok di daerah lain. malah gitu. Jadi, tangan kanannya yang Cacijal ini kurang baik. Sedangkan, tangan kanan satu lagi, bukan tangan kan satunya lagi. Satu tangannya lagi, yaitu Kim Jae-gyu, yang merupakan ketua bin. Pertamanya memang begitu loyal kepada presiden. Tapi, dia mulai merasakan bahwa tindakan ataupun keputusan yang diambil ini bukanlah lagi sebuah keputusan yang baik untuk negara demokrasi. Sebenarnya, perasaan ini berol mula dari Kim Jong-un, yang merupakan mantan ketua bin yang pergi ke Amerika dan juga mengungkapkan bahwa demokrasi di Korea ini mulai semakin melemah dan mulai semakin rusak. Dan dia juga bilang bahwa yang membuat kerusakan ini adalah Presiden Park. Ungkapan yang dinyatakan oleh mantan ketua bin ini sangatlah menyerang presiden karena Kim Jong-un itu benar-benar tahu apa kelemahan dari presiden. Dan dia itu benar-benar tahu gitu loh. Rahasia yang bisa dia pongkar untuk menurunkan presiden Park itu. Dan dia juga tahu gambaran ataupun arahan ke depannya yang dimiliki oleh presiden. Nah, presiden Park Jong-un yang melihat Kim Jong-un ini pada awalnya ingin menutup mulutnya aja. Karena diakibatkan itu hubungan antara Korea dengan Amerika pun menjadi sedikit kurang mulus. Karena pemerintah Amerika melihat bahwa demokrasi di negara Korea ini menjadi semakin lemah dan itu nggak bagus. Kayak dikritik gitu loh. Kim Jong-un udah pergi ke Amerika membocorkan semua ini. Nah, pertamanya Kim Jae-gyu yang merupakan salah satu tangan kanannya presiden ini juga berusaha untuk menutup mulutnya Kim Jong-un. Tapi, perjalannya waktu dia ini juga mulai berpikir apakah yang dia lakukan ini adalah demokrasi atau bukan. Dan dirinya merasa bahwa kepentingan rakyat itu mulai berkurang. Sehingga kejadian pembunuhan itu terjadi pada tanggal 26 Oktober 1979 di Seoul Jong-nuku Gung Jong-tung. Ini di sebuah tempat rahasia tempat pertemuannya pejabat-pejabat tinggi gitu ya. Di sini terjadilah kejadian pembunuhan di mana Kim Jae-gyu menembakkan tembak ke Shachik Chowd dan juga Presiden Park menggunakan pistol. Jadi, kondisinya presiden udah mulai nyeleweng Bin yang sebelumnya udah tahu dia pergi ke Amerika untuk membocorkan ini biar presiden ini berhenti tapi tangan kanannya ketua paspam pres yaitu Shachik Chowd itu malah mengompor-ngompor enggak, enggak, enggak kok Anda bener Anda bener mereka itu yang salah. Tangan kanan yang baru yang Kim Jae-gyu ini melihat bahwa Kim Jong-guk ini lebih benar sehingga dia membuat keputusan besar. Oke, jadi ini keputusan besarnya. Kondisinya waktu itu di meja makan di situ ada Presiden Ketua Paspam Pres Ketua Bin dan juga Sekretaris Presiden. Di tengah pembicaraannya Kim Jae-gyu yang sudah merencanakan pembunuhan Presiden ini akhirnya melakukan menembakan pada pukul 1945. Pertama-tama Kim Jae-gyu bilang kepada Ketua Paspam Pres kayak gini layani Presiden dengan baik dan setelah itu dia menembakkan tembak kepada Ketua Paspam Pres terlebih dahulu. Tapi tembakannya ini mengenai pundaknya atau ya tangan kanannya pundak atau pun tangan kanannya dan setelah itu dia menembakkan tembakan kedua ke Presiden. tapi tembakan yang kedua ini tepat kena di jantungnya Presiden sehingga meninggal di tempat setelah itu Ketua Paspam Pres yang terkena tembak dia itu pergi ke toilet untuk melindungi dirinya dan Kim Jae-gyu pun tentu pergi mengejar Ketua Paspam Pres itu dan mau ditembak tapi ternyata tembaknya ini rusak sehingga Kim Jae-gyu itu pergi ke bawah meminjam pistol lain dari bawahannya dan kembali lagi untuk membunuh Ketua Paspam Pres Setelah itu Kim Jae-gyu kembali lagi ke arah Presiden dan menembakkan sekali lagi di kepala Presiden untuk memastikan kematian Presiden dan setelah itu Kim Jae-gyu pergi ke kantor pusat Angkatan Darat bersama kepala staff Angkatan Darat dan menyerahkan dirinya sebenarnya Kim Jae-gyu itu bisa saja pergi ke kantor pusat bin dan bilang bahwa ini adalah kejadian yang perlu kita lakukan untuk demokrasi negara tetapi dia tidak memilih untuk pergi ke kantor pusatnya tapi dia memilih untuk pergi ke kantor pusat Angkatan Darat untuk menyerahkan dirinya memang betul dengan itu demokrasi negara di Korea menjadi hidup kembali tetapi Kim Jae-gyu dihukum mati 4 hari telah mendapatkan keputusan sidang untuk hukuman mati nah aku gak ngerti polo-polo tertarik atau enggak sama cerita kali ini dan ini merupakan detektif yang terakhir tapi polo-polo ada satu hal yang bisa tersampaikan kepada polo-polo kebebasan di sebuah negara ataupun hak suara yang kita miliki sebenarnya itu adalah sesuatu yang menyebabkan nilai tinggi banget nilainya ini tinggi banget bahkan gak bisa kita ubah nilainya dengan uang polo-polo baik di Korea maupun di Indonesia banyak banget tokoh-tokoh yang pekerja keras untuk menyundung tinggi sebuah nilai demokrasi untuk kepentingan banyak rakyat dan kadang justru orang-orang itu udah berbuat baik malah berakhir dengan buruk nah polo-polo meskipun kejadian ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu hal ini masih dibicarakan bahwa seharusnya penilaian tentang game JQ itu harus dilakukan ulang bukan sebagai seorang pembunuh tetapi sebagai seorang yang membenahi tatanan negara tapi sayangnya hingga saat ini hal ini terpendam gitu aja ya oke polo-polo jadi video kali ini sampai sini buat polo-polo yang penasaran sungguh tontonan Lamsane Bujangdel itu menarik banget ceritanya oke polo-polo makasih udah nonton video kali ini selamat natal untuk yang merayakan dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati